Hai ketemu lagi sama kita, aku Dikta, aku Aura Kita ada di Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Kita akan meliput acara yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Mungkin acara yang akan kita liput apa ya Aura? Oh, di sini macam-macam, ada pertama banyak-banyak sekali lukisan Terus yang kedua, banyak karya seni dari anak-anak mulai dari SMA Ada juga di sana SD, di sana TK, terus ada juga dari kecamatan Oh, begitu, bagaimana kalau kita langsung jalan-jalan saja? Mas, Mas Halo Mas, ini kami dari SMAK Sugiyo Pranoto Pasuruan Loh, dari SMAK? Iya, kita dari SMAK Sama Oh, kalau gitu, ada apa aja? Nama yang akan dipamerkan apa aja? Konsepnya ini apa aja? Oh, di sini itu ada macam-macam karya seni dari anak-anak SMA, dari anak-anak TK juga banyak ya Tapi di sini ini stun anak SMA, stun saya, ini saya, bisa kita lihat di sini Wah, ini bagaimana Mas? Ini apa aja nih? Wah, bagus sekali Ini seperti apa pembuatannya? Wah, mungkin bisa dijelaskan sama ini Oh, iya Bagaimana Mas? Ini cara pembuatannya? Apakah sesulit? Gimana? Bagaimana? Atau? Terus ini, kalau mau dijual harganya berapa? Terus kalau ini, apa ya? Wah, ini sekitar 35 ribu ini, Mbak 35 ribu? Wah, enggak terlalu mahal, Mas Ini susah enggak buatnya, Mbak Oh, 20 Mas Karya seni enggak bisa ditawar Oh, iya, benar-benar Terus ada apa aja lagi? Dari kain, ini ada dari, dari kayu juga ada Oh, dari kayu? Iya, diukir Oh, diukir ini Ini, seperti aspek, ya? Iya, memang aspek Oh, iya, iya, iya Terus ada apa lagi selain aspek, selain, itu, tas, ada apa lagi? Di sana juga ada hasil lukisan-lukisan Sangat berkelas di sini Oh, sangat berkelas, ya? Oke, Mas, terima kasih dari kami Boleh mau permisi kita ke tempat yang lain Silahkan Ya, sudah Terima kasih, Mas Sama-sama Oke, kembali kita bersama dengan Dikta dan Aura Kita akan meliput di tempat IGTKI Ini kita bersama dengan Ibu dari salah satu perwakilan Dari IGTKI Kejamatan Purworejo Selamat sore, Ibu Ya, ini ada apa aja karya yang mau ditampilkan? Karya di sini ada karya dari guru-guru Maupun karya dari anak-anak juga Dan hasil lomba yang sudah dilaksanakan kemarin Pada tanggal 23 dalam rangka Adik Nas Ini lomba venture painting Kolaborasi antara anak dengan orang tua Ini yang juara Dari juara satu sampai harapan tiga Putra maupun putri Kemudian ada juga karya dari guru Karya anak juga ada Ini bisa juga dibeli Jadi ini bisa dibeli Oh, begitu ya Baik, selain venture painting, ada lagi? Ada mewarnai gambar, ada Kemudian menggambar juga ada Terima kasih Ibu Baik, liputan dari kami Terima kasih Halo Sekarang kita lagi berada di salah satu stand Dari SMP Negeri Kota Sepasluan Bisa dilihat di sini banyak sekali Karya sastra dari anak-anak SMP Mulai dari karya sastra lukisan Ada ukiran Pembuatan pakaian dari bahan-bahan bekas Dan sangat banyak beraneka ragam dari SMP Sekota Pasuruan ini Hai Ya, sekarang kita lagi ada di stand-nya SMP Sopasca Kota Pasuruan Saya Juvanka Dan saya Lisa Kita mau lihat-lihat di sini dulu Apa saja ya Oke Cici Lisa Di sini ada apa saja Ya, bisa kita lihat Di sini ada kaun yang terbuat dari koran Lalu Di sini Ada jam yang terbuat dari stick ice cream Stick ice cream Dari mana itu? Sepertinya dari SMP B.A. Wahid Hashim Bangilan Wah Mereka pergi bergratif ya Ya Ya, itu Cici Lisa Dari stand pameran SMP Kita lanjut aja yuk Oke Ayo kita ke Stand-nya Selanjutnya Ya Di samping saya ini Ada orang paling tampan Se-kota Pasuruan Yuk kita wawancara yuk Hai mas Dari kota mana? Pasuruan Dari sekolah mana? MTS dan Pasuruan Bisa dijelaskan Apa aja yang ada di pameran Dinas Pendidikan ini? Ada robot LIGO Ada robot analog Dan salah satu karya dari Anak MTS dan Pasuruan Menurut Mas Karya-karyanya Kayak gimana sih? Karya-karyanya itu seperti Penjepit Jepit rambut Gantungan Global dan Kapal Ini juga loh Anak-anak MTS ini Kreatif-kreatif juga loh Oh iya? Lihat Ada ini Kotak tisu Dari limbahnya es krim Terus ini Cantik loh Ada ikan-ikanan ini Bagus kan? Terus ini Ada kudarikan Oh ini Terus ada ini Tempat pensil Dari koran Dari koran Terus ada apa lagi ya? Oh ini Ada calengan Terus itu Figura-figura itu Banyak sekali Wah Wah kreatif juga ya? Ya bener sekali Di sini Juga ada robot-robot Dari Salah satu MTSN Kota Pasuruan Wah sangat kreatif bukan? Ya dari kita Bye Halo Kita bersama Polres Kota Pasuruan Ini dengan Bapak Koko Dan kita akan Meliput Dan bertanya-tanya Beberapa hal Tentang Polres Juga Tentang hubungannya dengan Sekolah Oke Kita mulai pertanyaannya Pak Menurut Bapak Seperti apa sih Lalu lintas Yang ada di Kota Pasuruan ini? Menurut saya Kalau untuk Situasi lalu lintas Di Kota Pasuruan ini Cenderung cukup baik Rambu-rambu ada Untuk pengguna jalan juga Semuanya rata-rata Memiliki kepedulian Untuk berlalu lintas Demikian Lalu Bagaimana Caranya Bapak Untuk menanggapi Tentang Para Anggota Dari Khususnya Dari siswa-siswa Di Pasuruan Yang tidak menggunakan SIM Yang tidak menggunakan SIM Untuk Siswa-siswa yang ada di Khususnya yang ada di Pasuruan Kami biasanya itu Kalau semuanya dia Melakukan pelanggaran Ya kami tindak Tentang Tentang Ada apa Tidak membawa SIM Ada undang-undangnya Kalau SIM C Itu biasanya kan Siswa yang harus sudah Berumur lebih dari 17 tahun Jika mereka belum memiliki SIM pada umur 17 tahun Berarti kan tidak boleh membawa Kendaraan bermoto Lalu bagaimana Jika siswa itu sendiri Rumahnya jauh dari Kota Pasuruan Rumahnya jauh dari Pasuruan Mungkin Bisa dinaikkan dari Kendaraan umum Dari pemerintah sudah ada Kendaraan umum Kemudian Kalau memang itu mendesak Bisa diantarkan Orang-orang tua Ataupun orang yang dewasa Kan mereka kan sudah punya SIM Demikian Pesan untuk siswa Untuk kalangannya Siswa Sekolah Kami mengimbau Untuk Jika Siswa tidak mempunyai SIM Atau belum cukup umur Jangan gunakan Kendaraan bermotor Akibatnya nanti Karena Kondisi Remaja pada saat Ucapa siswa ini Masih labil Jadi apabila nanti Jangan gunakan Yang rugi Kita Dan orang tua Dan yang lainnya Terima kasih Pak